Pemudik yang akan kembali ke Jakarta tersendat oleh penyekatan yang dilakukan petugas gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, serta BPBD yang mengarahkan pemudik khususnya kendaraan Roda 2 yang akan kembali ke Jakarta untuk melakukan tes antigen Penjaringan pemudik yang akan kembali ke Jakarta dilakukan secara acak untuk memastikan kondisi kesehatan pemudik bebas dari COVID-19 Sesuai dengan prediksi polisi, puncak arus balik terjadi pada minggu malam Hal ini terlihat dari padatnya arus kendaraan di Tau Purbaluni, Purwakarta, Jawa Barat Kepadatan kendaraan menuju Jakarta didominasi warga yang kembali selesai berwisata ataupun pemudik yang akan kembali ke Jakarta Di kilometer 79 Tau Cipularang, tepatnya di wilayah Maracang, Babakan, Cikau, Purwakarta Arus kendaraan terlihat lebih padat menuju arah Jakarta Sementara arus kendaraan sebaliknya relatif aman Korlantas Polri menyebutkan volume kendaraan arus balik dari Jawa menuju Jakarta pada 23 hingga 24 Mei mengalami peningkatan Masing-masing 11 dan 6 persen, sedangkan dari Sumatera arus balik juga sempat meningkat Polisi juga terus melakukan tes antigen acak saat arus balik berjalan Polroma arus kendaraan yang dari Jawa menuju Jakarta kemarin mengalami kenaikan sebesar 11 persen Dan sampai malam hari ini mengalami kenaikan lebih kurang 6 persen Dan hari ini mengalami penurunan 20 persen